Halo guys, kembali di channel Yandai Storyland Di video kali ini, admin akan bercerita tentang film The Mad Monk yang dirilis pada tahun 2021 Film ini mengisahkan seorang ahli sihir yang harus menyingkirkan siluman naga hitam yang ingin menghancurkan kota Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Film dimulai di sebuah istana milik naga hitam, di mana para siluman berkumpul bersama untuk mengadakan pertemuan Dalam pertemuan itu, siluman naga hitam meminta salah satu bawahannya yang bernama Zouye, yaitu siluman ular Untuk menjelaskan ramalan mimpi buruk yang dialami naga hitam Setelah mendengar penjelasan mimpi siluman naga hitam, Zouye meramalkan bahwa akan ada seorang pria dengan kekuatan seperti dewa yang akan menjadi penjana dan penghalang bagi iblis naga hitam Pria tersebut diramalkan akan menggagalkan rencana naga hitam untuk menghancurkan ibu kota dan membunuh naga hitam Mendengar hal itu, naga hitam pun memerintahkan salah satu bawahannya yaitu yu buhou siluman ikan dan pukui siluman daun untuk mencari tahu siapa pria yang akan yang ada dalam ramalan Zouye Naga hitam itu lalu memberikan selandang ajaib kepada pukui yang akan bereaksi saat pukui bertemu dengan pria yang diramalkan Sin kemudian beralih di sebuah pasar Dimana seorang perampok mencuri uang dari seorang emak-emak yang sedang berbelanja sayuran Namun emak-emak tersebut langsung berteriak meminta tolong Yang membuat orang-orang di sekitar yang mendengarnya segera mengejar pencuri tersebut Saat perampok hampir meloloskan diri, waktu tiba-tiba berhenti Rupa-rupanya, waktu itu dihentikan oleh seorang pria bernama Jigong Ia berpakaian seperti pengemis yang sedang menikmati sepotong semangka Jigong dengan santai berjalan melewati orang-orang yang dibekukan oleh waktu Dan dengan sengaja membuang kulit semangka di bawah perampok sebelum dia mengembalikan waktunya Setelah waktu dikembalikan, perampok tersebut terpleset Yang akhirnya, orang-orang pun berhasil menangkap dan membawanya ke penjara Saat Jigong berjalan melewati beberapa cermin Dia tampak terkejut melihat dirinya berpakaian seperti pengemis Karena dia sebenarnya adalah putra satu-satunya dari seorang bangsawan kaya Ia pun panik karena telah berubah menjadi seorang pengemis Ternyata, semua itu hanya mimpi yang dialami Jigong saja Ketika Jigong hendak pulang dari danau Ia tak sengaja melihat seorang gadis cantik memainkan alat musik dengan melodi yang sangat indah Jigong pun terpesona pada pandangan pertama Ia berpikir bahwa takdir telah membawanya untuk bertemu dengan wanita idamanya Wanita tersebut adalah siluman daun bernama Pukui Ya, Pukui Salah satu bawahan naga hitam Di saat itu juga, tiba-tiba hujan mulai turun Jigong menggunakan mantra untuk membuat payung dari bunga teratai Agar dia bisa mendekati Pukui Saat Jigong sedang menggombal Pukui memerhatikan bahwa selendang yang diberikan naga hitam itu tiba-tiba bereaksi Tetapi Pukui merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya Pukui ragu bahwa Jigong merupakan pria dalam ramalan Zouye Tak lama kemudian, Jigong membawa Pukui ke rumah mewahnya untuk menemui sang ayah Yang merupakan seorang menteri wilayah kota Pukui lalu membuat identitas palsu dengan mengatakan kalau dia datang ke kota Untuk menemukan keluarganya yang telah lama hilang Mendengar penjelasan Pukui Ayah Jigong pun merasa kasihan Terminta para pelayan untuk menyiapkan kamar tamu Agar Pukui bisa tinggal selama beberapa hari Di tempat lain, naga hitam memberitahu Zouye Bahwa ia butuh energi negatif manusia guna membuat naga hitam menjadi tak terkalahkan Ia lalu memerintahkan Zouye untuk membuat kekacauan Di mana umat manusia berada dan membuat manusia lebih menderita Dengan kekuatan iblis ularnya Zouye pun mulai menyebarkan wabah yang bisa membunuh peruduk desa secara mengerikan Di sisi lain, Jigong melihat penyusup dan mengajak Pukui untuk menangkap penyusup yang telah membobol rumahnya Di sini, Pukui mencoba menyerang Jigong dari belakang namun ia gagal Sedangkan Jigong mencoba caper dengan menunjukkan keberaniannya dengan melawan penyusup Singkat cerita, Jigong berhasil melapaskan topeng penyusup tersebut Dan ternyata dia adalah Yu Bu Hao Siluman Ikan yang menjadi partnernya Pukui Sedangkan Jigong yang mengetahui bahwa penyusup itu adalah siluman Segera menggunakan mantra yang dipelajari dari sebuah buku tua untuk melawan Bu Hao Sayangnya, karena dia masih belum menguasai mantra dengan sempurna Jigong pun tidak bisa mengarahkan pedang sihirnya untuk menyerang dengan baik Setelah melihat semua pedang meleset tanpa mengenai Bu Hao Jigong memutuskan untuk membawa Pukui kabur dari tempat kejadian Sesaat setelah mereka pergi Pedang ajaib itu tiba-tiba mendeteksi energi siluman Bu Hao Dan mulai menyerangnya Serangan pedang tersebut membuat Bu Hao terlempar sampai kepalanya terbentur tinding Lalu pinsan Tidak lama kemudian Jigong datang ke kamar Pukui yang kebetulan sekali sedang berganti baju Di sini Pukui memuji keterampilan mantra milik Jigong Jigong pun menjelaskan bahwa ia belajar sihir dari sebuah buku tua yang tidak sengaja ia temukan Setelah Jigong pergi meninggalkan kamar Pukui Tiba-tiba Pukui melihat sekelabat bayangan di luar kamar Pukui pun pergi keluar dari kamar Dan menemukan bahwa bayangan tersebut berasal dari Bu Hao Yang telah kehilangan ingatan Setelah kepalanya terbentur dinding saat melawan Jigong Pukui segera melaporkan kondisi Bu Hao ke naga hitam Bahwa Bu Hao tidak mengingat apapun Termasuk identitas dan misinya Hal itu pun membuat naga hitam menganggap Bu Hao tidak berguna Dan memerintahkan Pukui untuk membunuh Bu Hao Namun karena Pukui merasa tidak tega melihat kondisi Bu Hao Jadi ia pun memutuskan untuk membantu Bu Hao Dengan memberikan papan dan sebuah mangkuk untuk Bu Hao mengemis di jalanan Sementara itu di sebelah sana Seorang tabib bernama Zhang terlihat tidak menjalankan tugasnya Untuk mengantar obat-obatan ke desa yang terkena wabah Di tengah perjalanan Tabib Zhang kebelet pipis dan pergi ke hutan bambu Namun tanpa disadari ternyata Zhu Ye sudah menunggu dan segera menyerang Tabib Zhang Singkat cerita Jigong kemudian kembali mendekati Pukui Tapi Jigong diganggu oleh Bu Hao yang datang menjadi seorang pengemis Setelah memberi sedekah Jigong kembali mendekati Pukui dengan mengajaknya tinggal bersama Namun lagi-lagi Bu Hao kembali mengganggu mereka Karena Pukui tak tega melihat Jigong menggelandang Ia pun mengajak Bu Hao ikut tinggal bersamanya di rumah Jigong Sesampanya di rumah dan bertemu ayah Jigong Ayah Jigong mengenalkan mereka dengan Tabib Zhang Yang bertanggung jawab memberikan obat-obatan kepada penduduk desa yang terkena wabah Sang ayah meminta Jigong untuk membantu Tabib Zhang Untuk melakukan perawatan bagi warga yang terjangkit wabah Dan Jigong pun langsung menyetujui perintah ayahnya Sedangkan Zhu Ye yang menyamar sebagai Tabib Zhang Menyediri bahwa Jigong adalah pria dalam ramalan Dan menunggu kesempatan untuk membunuh Jigong Sampai akhirnya kesempatan itu datang Saat Jigong sedang berjalan di hutan Zhu Ye pun segera menyerang Jigong dan adu mekanik pun terjadi Di tengah pertarungan Tiba-tiba Pukui muncul untuk menyelamatkan Jigong Setelah itu Jigong lalu mencoba menggunakan mantra lain Untuk menyerang Zhu Ye Dan ternyata berhasil membuat Zhu Ye terbental Zhu Ye pun terpaksa mundur dari hadapan Jigong Sedangkan Jigong tiba-tiba pinsan karena lengannya telah terluka oleh kapak racun milik Zhu Ye Sejak saat itulah Pukui perlahan mulai menyedari bahwa Jigong benar-benar mencintainya Keesokan harinya situasi di depan rumah ayah Jigong tampak kacau Karena warga merasa marah dan frustasi atas merabatnya penyakit mematikan yang telah menewaskan anggota keluarga mereka Melihat kericuan warga yang memperbutkan obat Jigong pun berusaha menanangkan mereka dengan mengajak para warga untuk bersama-sama mengatasi wabah penyakit Setelah mendengar pidato Jigong Mereka aranya tenang dan mulai berbaris untuk mendapatkan obat secara damai Di hisi lain Bu Hao yang tinggal di rumah Jigong ikut membantu membawa obat-obatan Namun tanpa disengaja Bu Hao menemukan kejanggalan pada obat yang ia bawa Beberapa hari kemudian Jigong dan ayahnya menerima kabar dari salah satu pelayannya Bahwa penduduk membawa korban yang terjangkit wabah untuk dibuang di sebuah jurang Meski kondisi korban masih hidup Mendengar kabar tersebut Jigong dan ayahnya pun segera pergi menemui para penduduk Di sana Jigong mencoba menghentikan para penduduk Tapi para penduduk tetap bersih keras karena wabah yang menyerang tidak dapat disembuhkan oleh obat Jigong pun hanya bisa terdiam dan biarkan mereka untuk lewat Di suatu malam Bu Hao dan Pukui datang melaporkan bahwa Tabib Zhang telah memalsukan obat untuk warga Berdengar hal tersebut Jigong pun marah dan mengajak para penduduk untuk menggerpek rumah Tabib Zhang Di sana Jigong dan ayahnya memerintahkan para warga untuk menangkap Tabib Zhang Namun di saat itu juga Jigong dan yang lainnya terkejut saat mengetahui Tabib Zhang ternyata adalah Zhu Ye Jigong lalu segera menggunakan mantra untuk menyerang dan menangkapnya Tetapi Zhu Ye berhasil melarikan diri Setelah berhasil lolos Zhu Ye melaporkan ke Naga Hitam bahwa Pukui telah berhianat dan memilih untuk berpihak pada manusia Dengan kabar tersebut Naga Hitam pun merasa sangat marah dan berniat untuk menghancurkan kota manusia Tapi Zhu Ye menghentikan Naga Hitam karena Zhu Ye sendiri yang akan menyerang manusia Sehingga Naga Hitam bisa lebih fokus menyerap energi negatif dari manusia dan menjadi lebih kuat Beberapa hari kemudian Jigong mendapat kabar bahwa para penduduk telah menangkap ayahnya Dan berencana membuangnya ke dalam jurang karena ayah Jigong terjangkit penyakit mematikan Mendengar kabar tersebut Jigong pun bergegas menyelamatkan ayahnya yang dibawa menuju ke jurang Di sana Jigong berhasil menemukan warga dan ayahnya Dia memarahi para warga dan mengingatkan mereka bahwa ayahnya telah membantu mereka Melihat Jigong marah-marah Ayahnya berusaha menenangkan Jigong dan mengatakan bahwa dia bersedia dibuang seperti warga lainnya Karena dia terjangkit wabah mematikan demi para penduduk Jigong tak mampu berbuat banyak Dan memutuskan membawa ayahnya pergi dari kota agar warga tidak perlu khawatir tertular wabah tersebut Di sebuah malam di dalam goa Ayahnya yang sekarat menasehati Jigong untuk tidak menyimpan dendam kepada siapapun Dan selalu berusaha bermurah hati untuk memaafkan orang lain Setelah menyampaikan nasihat kepada putra yang paling dia cintai Dia akhirnya meninggal dengan tenang di pelukan Jigong Setelah membakar tubuh ayahnya Jigong berdoa kepada para dewa dan mendapat wangsit untuk melatih kekuatannya Di tempat lain, Zouye kembali ke pusat kota dan mulai membantai para warga Telah memperselang, Pukui datang untuk melindungi para penduduk Dan disinilah pertarungan antara keduanya terjadi Dalam pertarungan itu, Pukui dibuat kewalahan karena kekuatan Zouye sangat besar Zouye juga mengarahkan senjata panah beracun Yang langsung menjadi kobra raksasa untuk membunuh Pukui Di saat itulah, Jigong datang melindungi Pukui dari serangan Zouye dengan sihir penghalang Jigong yang menjadi lebih kuat setelah mendapatkan wangsit Dapat dengan mudah mengalahkan Zouye dengan satu tebasan pedang Jigong lalu menghampiri Pukui dan bertanya bagaimana Pukui bisa menggunakan sihir Pukui pun ahlinya mengakui bahwa dirinya adalah si Luman Meskipun begitu, Jigong tetap membawa Pukui ke desa agar menerima perawatan di rumahnya Para warga yang menyaksikan kehebatan Jigong segera menghampirinya Dan minta maaf kepada Jigong karena telah mengusir ayahnya dari kota Sementara itu, Naga Hitam sangat marah karena semua orang yang dia kirim dalam misi telah gagal Naga Hitam pun memutuskan untuk menyerang salah satu kota di sana Dengan kekuatan semburan api hitam Naga Hitam membakar semua bangunan di seluruh kota dan muling bantai seluruh penduduk Jigong yang merasakan energi jahat dari salah satu kota pun bergegas pergi ke kota tersebut Kesokan paginya, Jigong dan Pukui tiba di kota Di sana mereka menemukan seluruh penduduk telah hangus terbakar Dan seluruh bangunan rata dengan tanah Tidak lama kemudian, Naga Hitam pun muncul Mengetahui bahwa Jigong adalah pria yang diramalkan Ia pun langsung menyerang Jigong sampai membuatnya pinsan Pukui lalu mencoba melawan Naga Hitam Di tengah itu, Jigong mulai sadar Tetapi sayangnya Jigong tak sempat menelamatkan Pukui Yang akhirnya terbakar menjadi abu Melihat Pukui sudah meninggal di hadapannya Jigong pun merasa sedih karena tidak bisa melindungi Pukui Jigong lalu berniat menyerang Iblis Naga untuk membalas kematian Pukui Namun setelah Jigong mengingat senasehat mendiang ayahnya Ia kembali teringat agar tidak dibutakan oleh amarah dan dendam Ia berusaha menenangkan pikirannya Agar tidak membunuh Naga Iblis itu Karena dendam tetapi sebagai perjuangan Untuk melindungi warga kota dari kekejaman Naga Hitam Jigong akhirnya mendapatkan kekuatan luar biasa Yang menyamai kekuatan para dewa Dengan diselimuti aura emas yang sangat kuat Dia terbang membawa kipas emas yang berasal dari abu Pukui Dan mulai menggunakan kekuatan teleportasi Untuk membawa Iblis Naga Hitam ke tempat lain Setelah mereka pindah ke bukit yang jauh dari pendudu Jigong mulai memberikan serangan dengan kipas emas yang mulai terurai Dan setiap helai kipas emas berubah menjadi tongkat raksasa Yang bisa menjebak tubuh Iblis Naga Hitam Sampai tidak bisa berkerak Setelah Naga Hitam terkunci Jigong mulai menyerang Naga dengan teknik pemurnian Telapak tangan suci yang mampu Membuat Naga Hitam menghilang seketika Keesokan paginya Jigong bersantai di danau tempat dia pertama kali bertemu Pukui Sambil melihat kipas emasnya Dia kemudian memberitahu Bu Hao Bahwa dia akan melakukan pertualangan Keliling dunia untuk mengalahkan kejahatan dan ketidakadilan Sementara Bu Hao Akan tinggal di kota untuk melindungi penduduk kota Dan film pun berakhir Oke guys, itulah alut cerita film The Mad Monk Semoga kalian terhibur dengan alut cerita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Sekian dari YND Sampai jumpa di video berikutnya